Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Meriwetkan dari Abu Sufyan Sahar Ibn Harb R.A. tentang Firakul Perjumpahannya dengan Firakul Yang merupakan Kaisar Kerajaan Rumawi Setelah itu Firakul berkata Atau Abu Sufyan berkata Thumma da'a Di kitab Rasulullah S.A.W Kemudian Rekal meminta Agar supaya Didatangkan Tulisan Surat Rasulullah S.A.W Yang dikirim oleh Dihiyah Kepada Adhim Busra Nah Dihiyah ini Adalah Soran sahabat Dihiyah Bin Khalifah Al-Kalbi Beliau Soran sahabat Ditugasi untuk Ditugasi oleh Nabi S.A.W Untuk Mengirim suratnya Kepada Herakul Dan Dihiyah Radiyallahu ta'ala Anhu Punya Beberapa kali Penyebutan Di dalam hadith Dan beliau Dikelari Sebagai Yusuf Umat ini Kerana Rupa dan Wajah beliau Yang tampan Kemudian Dihiyah Al-Kalbi Menyerahkan Surat itu Kepada Adhim Busra Busra ini Adalah Sebuah Kota Antara Medina Dan Dimashk Ada yang Mengatakan Dia disebut Dengan Nama Hauran Dan Pembesarnya Adhim Busra Yang dimaksud Disebutkan oleh Ibn Hajar Bahwa Nama Kemudian Adhim Busra Pembesar Busra Ini Dia berikan Kepada Hira Maka Hira Rahman Rahim Surat Yang mulai Dulu Dari Namanya Sendiri Yang Mulai Dari Namanya Nah Ini Pendapat Jumhur Ulama Berdasarkan Hadith Ini Mi Muhammadin Abdillah Rasul Abdillah Rasul Beliau Sebutkan Dua Sifat Amba Allah Dan Rasul Yang Menunjukkan Suatu Keadaan Pertengahan Bainal Gului Bainal Ifrat Tidak Berlebihan Tidak Pula Menyebelikan Beliau Hanya Seorang Hamba Allah Tidak Berlebihan Rasul Dan Seorang Rasul Allah Tidak Disipilikan Sebab Beliau Dipilih Perantara Antara Kita Antara Allah Tapi Tidak Boleh Seorang Berlebihan Meminta Hayatnya Kepada Rasul Allah Berdoa Kepadanya Sebab Rasul Allah Juga Hanyalah Seorang Hamba Rasul Allah Hanyalah Seorang Hamba Di Muhammad Abdillah Rasul Ilahi Raqla Azim Rum Kepada Hiraql Disebut Namanya Azim Rum Pembesar Rumawiyah Dimalui Bahwa Hiraql Adalah Malik Rum Dia Adalah Raja Rumawiyah Di Saat Nabi Tidak Menyebutnya Raja Tidak Menyebutnya Raja Tidak Pula Menyebutnya Sebagai Pimpinan Karena Di Sisi Hukum Islam Itu Adalah Hal Yang Tidak Syah Sebab Dia Tidak Di Bawai Layak Kau Muslim Hanya Saja Beliau Sebutkan Azim Rum Pembesar Rumawiyah Sebab Itulah Yang Terkenal Di Tengah Manusia Bahwa Hiraql Ini Adalah Pembesar Mereka Dan Terdapat Bahwa Menyebut Manusia Dengan Hal Yang Sudah Wajar Di Tengah Manusia Itu Perkara Yang Tidak Ada Masalah Iya Perkara Yang Tidak Ada Masalah Ini Dari Adab Dah Akhlak Jangan Sampai Seorang Itu Dia Kafir Misalnya Dia Ahlul Bida Kemudian Setelah Itu Ketika Disebut Dia Sendiri Menjelekan Adabnya Yang Harusnya Dikenal Di Sisi Manusia Iya Misalnya Kalimat Bapak Kalau bahasa Indonesia Bapak Fulan Kalimat Umum Digunakan Untuk Siapa Saya Dikenakan Untuk Siapa Seja Hal Yang Seperti Itu Tidak Ada Masalah Dipakai Sebab Memang Perkara Yang Sudah Dikenal Iya Sini Nabi Memberi Herakal Alim Al-Rum Demikian Pula Dari Akhlak Ulama Kita Kalau Dia Membanta Seorang Alim Walaupun Dia Muktadi Ahlul Bida Misalnya Kalian Disebut Sheikh Pulan Disebut Kata Sheikh Di depannya Sebab Itu Yang Terkenal Di tengah Manusia Dari Sisi Akhlak Etika Di dalam Apa Namanya Menjelaskan Dan Menerangkan Iya Walaupun Dia Sendiri Menganggap Orang Tersebut Muktadi Tapi Akhlaknya Sebagai Seorang Muslim Apalagi Seorang Alim Dia Jaga Etika Dan Akhlak Tersebut Ini Tidak Seperti Sebagian Orang Kalau Sudah Bermasalah Dengan Orang Lain Kalau Dia Adalah Sheikh Tidak Lagi Sheikh Dia Adalah Ustad Tidak Lagi Ustad Perhatikan Disini Ini Terhadap Seorang Kafir Rasulullah Memberikan Sebagaimana Mestinya Sebab Diatas Akhlak Umum Ini Yaitu Mengajak Orang Untuk Kembali Kepada Kebaikan Sebab Kalau Dibilang Saja Hiraqal Saja Orang Rum Ini Tidak Mengajak Kepada Apa Kepada Petunjuk Sebab Dari Awalnya Sudah Penghinaan Terhadap Dirinya Bagaimana Mungkin Dikatakan Mengajak Kepada Petunjuk Tapi Disebut Dengan Hal Yang Umumnya Dikenal Di Tengah Manusia Yaitu Hakikat Pembesarnya Orang Rumah Salamun Alaman Ittabal Hudah Iya Disebutkan Disini Salamun Keselamatan Bagi Siapa Yang Mengikuti Petunjuk Makan Datang Nanti Di Akhir Safiq Al-Bukhari Di Kitab Istiqdan Pakai Assalam Assalamu Iya Daitu Mencocok Ayat Di Surah Taha Wassalamu Ala Manittaba Al-Huda Dan Salam Disini Bukan Artinya Memberi Salam Sebagaimana Yang Disangka Oleh Sebagian Orang Sebab Ini Ucapan Diucapkan Kepada Seorang Yang Kafir Untuk Mengingatkannya Salamun Ala Manittaba Al-Huda Salamun Maksudnya Keselamatan Seorang Yang Selamat Dari Adab Selamat Dari Siksan Allah Kalau Dia Mengikuti Petunjuk Ya Kalau Dia Mengikuti Petunjuk Bukan Dia Berkata Kepadanya Assalamualaikum Misalnya Seperti Orang Yang Salam Ya Tidak Tapi Ini Pernyataan Bahwa Keselamatan Bagi Siapa Yang Mengikuti Petunjuk Nah Baik Karena itu Kata Al-Hafid Ibn Hajar Kemufassirin Menafsirkan Ayat Wassalamun Alaman Ittaba Al-Huda Bahwa Yang dimaksud Pada Ayat itu Bukan Tahiyah Bukan Ucapan Salam Tapi Maksudnya Maknanya Salimah Minal Adabi Man Aslam Selamat Dari Siksaan Siapa Yang Berislam Siapa Yang Berislam Siapa Yang Menerima Petunjuk Nah Terdapat Anjuran Islam Ini Kepada Al-Hidayah Kepada Petunjuk Sebab Inilah Syariat Dan Agama Karena Agama Kita Ini Adalah Da'wah Untuk Membebaskan Manusia Dari Api Neraka Dan Ini Harus Dijaga Membebaskan Manusia Dari Api Neraka Terhadap Seorang Kafir Pun Itulah Konsekuensi Agama Terhadap Orang Yang Paling Kita Benci Pun Musuh Paling Besar Pun Tetap Terbuka Untuknya Peluang Dan ada Bagian Darinya Dari Hukum Syariat Kita Agar Supaya Diajak Masuk Dalam Keselamatan Masuk Di Dalam Islam Ya Apalagi Kalau Orang Tersebut Adalah Muslim Sudara Kita Sendiri Jati Dalam Kekeliruan Salahan Maka Mengajaknya Kepada Petunjuk Itu Tentunya Adalah Hal Yang Lebih Dituntut Nah Walaupun Di sisi lain Semuanya Dijaga Etika Di dalam Syariat Kita Berkaitan Dengan Orang-orang Yang Keliru Melakukan Kesalahan Berkaitan Dengan Masalah Hajar Masalah Tabdi Ada Hukum Hukum Di Dalamnya Tapi Ini Kaidah Adalah Perkara Yang Tetap Di Dalam Syariat Kata Beliau Amma Ba'adu Ta'ini Aduhuka Bidi Ayat Islam Rasulullah Dalam Suratnya Amma Ba'adu Ya Ini Sudah Kita Bahas Amma Ba'adu Ini Ringkasannya Asalnya Mahma Yakun Min Syai'in Ba'adu Apapun Yang Terjadi Setelah Itu Dan Ini Adalah Disebut oleh Sebagian Ulama Yang Faslul Khitab Dipakai Untuk Berpindah Kepada Pembicaraan Yang Lain Amma Ba'adu Fa'ini Makanya Pakai Fas Setelah Itu Sebab Mahma Itu Syartia Harus Ada Jawab Syart Fawake Fijawabil Qasam Fijawabil Syart Fa'ini Adu Sungguhnya Saya Memanggil Mengajak Bidi Ayat Islam Dengan Panggilan Keislaman Maksudnya Dengan Kalimat Yang Mengajak Engkau Kepada Islam Yaitu Kalimat Syahadat La Ilaha Illallah Wa Anna Muhammadan Rasulullah Ba'ini Adu Kabidi Ayat Islam Berarti Ba' Di Sini Ba' Bermana Ilah Adu Kailah Al Islam Bila Kalimat Islam Yaitu Syahadat La Ilahi Allah Wa' Muhammad Rasulullah Aslim Taslam Masuk Islam Engkau Engkau Akan Selamat Ini dari Uslub Balagah Ringkas Dan Jelas Ringkas Seruannya Ringkas Tandungan Kalau dia Menjawab Seruan Masuk Islam Engkau Engkau Akan Selamat Dan Terdapat Keutaman Islam Di Dalam Hadith Ini Dan Terdapat Di Dalam Hadith Ini Al Jazau Min Jinsil Amal Balasan Dari Jenis Amalan Kalau dia Masuk Islam Dia Akan Selamat Ini Balasan Yang Kedua Allah Allah Akan Memberikan Untuk Mepahala Dua Kali Iya Sebab Dia Karena Dia Adalah Ahlul Kitab Kapan Dia Beriman Kepada Kitab Setelah Itu Datang Rasul Setelah Dia Beriman Juga Kepada Rasul Yang Datang Maka Dia Dapat Pahala Dua Kali Dia Dapat Pahala Dua Kali Nah Dan Ini Semana Dengan Ayat Mereka Ini Adalah Orang Yang Diberi Pahalanya Dua Kali Lipat Dan Telah Syah Di Dalam Apa Namanya Hadith Rasulullah S.A.W. Tentang Salah Satu Dari Orang Yang Mendapat Pahala Dua Kali Lipat Salah Satunya Adalah Orang Yang Beriman Kepada Kitab Yang Datang Kepadanya Setelah Datang Lagi Rasul Yang Lain Dia Beriman Kepada Kitab Itu Kepada Rasul Yang Datang Dia Dapat Dua Pahala Itu Hadithnya Akan Datang Nanti Insya Allah Di Kitab Il Akan Datang Nanti Di Kitab Il I I I I Aslim Aslim Taslam Yut Tika Ajar Raka Marratin Faintawallaita 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 Jemaat 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 dari Arisi Nisbat Kepada Aris Di Atas Wazan Fa'il Ya Dari sini Al-Akar Yaitu Alfallah Para Petani Maksudnya Dosa Para Petani Maksudnya Dosa Orang-orang Nasara Yang bersamamu Di Syam Karena Memang Kebanyakan Pekerjaan Manusia Waktu itu Adalah Mereka Bertani Iya Baik Maka Terdapat Di dalam Hadith ini Peringatan Bahwa Seorang Yang Menjadi Pembesar Suatu Panutan Di Tengah Kaum Tersebut Apabila Dia Menjadi Panutan Di Dalam Kejelekan Dia Akan Menanggung Dosa Orang-orang Yang Diasatkan Tanpa Ilmu Iya Dia Akan Menanggung Dosa Orang-orang Yang Diasatkan Tanpa Ilmu Tersebut Nah Daini Syawahidnya Di Dalaman Quran Dan Sunnah Rasulullah Banyak Dan Terdapat Di Dalam Hal Ini Besarnya Perkara Berpaling Dari Tuntunan Agama Kemudian Nabi Membacakan Ayat Waya Ahlul Kitab Ta'alaw Ila Kalimatin Sawain Baynana Wabaynakum Alla Naabuda Illallaha Wala Nushrika Bihi Şey'a Wala Yattakhid Ba'duna Ba'dan Arbaban Min Dun Allah Fain Tawallaw Fa Kulushhadu Bi Anna Muslimun Di Ayat Nabi Masukkan Di Dalam Surat Ini Waya Ahlul Kitab Ta'alaw Kemarilah Kalian Dipanggil Ya Ahlul Kitab Semua Mereka Ahlul Kitab Ta'alaw Kemarilah Kalian Ila Kalimatin Sawak Kepada Kalimat Yang Sama Ini Kalimat Sama Kalimat Yang Disepakati Oleh Seluruh Umat Menunjukkan Bahwa Seluruh Agama Yang Allah Turunkan Itu Kepada Suatu Hal Yang Sama Bain Anna Wabaynakum Antara Kalian Antara Kami Antara Kami Antara Kalian Apa Itu Alla Naabuda Illallaha Tidak Kepada Allah Dan Tidak Boleh Kita Berbuat Kesyirikan Terhadap Allah Suatu Apapun Dan Tidak Boleh Sebagian Dari Kita Menjadikan Sebagian Yang Lain Sebagai Arbaban 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 Disini Rububia Ya Makna Rububia Dan Telah Diketahui Bahwa Arrububia Itu Mengharuskan Ma'ana Apa Ma'ana Uluhiyah Dan Uluhiyah Terkandung Di dalamnya Ma'ana Rububia Hanya Saja Kadang Digunakan Dalam Sebagian Ayat Kata Arrububia Tapi Yang Dinginkan Dengan Ya'al Uluhiyah Seperti Disini Arbaban Maksudnya Bukan Mereka Meyakini Rob-rob Tapi Maksudnya Alihah Yang Disembah Sebab Ini Kaitannya Dengan Peribadatan Arbaban Mindunillah Faintawallahu Kalau mereka Berpaling Fakul Syahadu Bi Anna Muslimun Mereka Berpaling Maka Katakanlah Sungguhnya Kami Adalah Orang-orang Yang Berislam Orang-orang Yang Berislam Sini Ada Dua Masalah Penting Berkaitan Dengan Masalah Fikir Yang Pertama Hukum Membawa Mushaf Atau Memberi Mushaf Kepada Orang Kafir Sebab Disini Nabi Dalam Suratnya Beliau Tulis Satu Ayat Ayat Ini Dari Surah Dari Surah Ali Imran Iya Dan Telah Syah Dari Nabi Sallallahu Selam Selam Larangan Untuk Safar Membawa Mushaf Ke Negeri Musuh Dan Ini Hadithnya Sahih Tandungan Umumnya Tidak Boleh Dibawa Ke Negeri Musuh Kenapa Sebab Dikhawatirkan Mushaf Itu Akan Dihinakan Oleh Mereka Tapi Kalau Ada Orang Kafir Yang Diharapkan Dia Masuk Islam Dan Kalau Diberi Dari Al-Quran Tersebut Dia Baca Bisa Diambil Manfaat Maka Itu Tidak Ada Masalah Sebab Kemaslahatan Dia Masuk Islam Itu Lebih Besar Daripada Kemaslahatan Mengajak Dia Masuk Islam Lebih Besar Dari Kemaslahatan Menjaga Mushaf Itu Karena Itu Nabi Sallallahu Menulis Ayat Disini Dan Ini Bentuk Kompromi Tidak Dimudahkan Tidak Pula Diluaskan Tapi Dilihat Hajat Dan Keperluan Kalau Ada Keperluan Di Dalam Ada Masalahat Maka Insya'Allah Tidak Ada Masalah Kemudian Masalah Yang Kedua Berkaitan Dengan Masalah Fikir Adalah Penggunaan Ahlul Kitab Di Dalam Al-Quran Ya Sebagian Orang Ada Yang Mengatakan Dan Ini Ucapan Dari Orang-orang Jahil Mereka Mengatakan Bahwa Ahlul Kitab Sekarang Ini Tidak Ada Lagi Ya Ahlul Kitab Yang Dimaksud Di Dalam Al-Quran Adalah Orang Yang Beriman Kepada Nabi Musa Dan Nabi Nabi Isa Dari Kekeliruan Sebab Disini Nabi Menggunakan Ayat Ya Ahlul Kitab Untuk Herakal Dan Pengikutnya Dan Dimalumi Bahwa Mereka Ini Pengikut Agama Nasran Yang Telah Diganti Kitab nya Telah Diganti Kitab Jadi Penggunaan Kalimat Ya Ahlul Kitab Disini Untuk Mereka Menunjukkan Bahwa Ayat Ayat Itu Di Dalam Al-Quran Itu Juga Berlaku Untuk Mereka Berlaku Untuk Mereka Dan Ini Banyak Tempat Ya Di Dalam Al-Quran Baik Setelah Itu Dikatakan Berkata Dalam Dalam Kelanjutan Pembicaranya Begitu Sirakal Mengucapkan Apa yang Dia ucapkan Dan Selesai Membaca Al-Kitab Membaca Risalah Dari Nabi Itu Maka Banyaklah As-Sakhbu Suara-suara Gaduh Ya Banyak Suara-suara Gaduh Di Apa Namanya Di Sisi Firakal Ya Wartafa'atil Aswad Dan Suara-suara Terangkat Suara-suara Terangkat Nah Ada Satu Masalah Fikir Lagi Di Hadith Sabini Firakal Seorang Kafir Mushrik Parpidiyah Junub Ya Apa Hukum Membaca Al-Quran Bagi orang Yang Junub Ini Juga Diambil Pendalilat Dari Hadith Ini Ya Bahwa Itu Dari Hal Yang Diperbolehkan Ya Kalau Apa Namanya Bacaannya Adalah Bacaan Yang Mencocok Keadaannya Ini Pembahasan Apa Namanya Ada Di Pembahasan Fikir Ya Dan kami Dikeluarkan Dan kami Dikeluarkan Menunjukkan bahwa Ketika Hal ini Terjadi Ketika Pembacaan Ya Herakal Mengucapkan Ucapannya Dikata Benar Apa Yang Kau Ucapkan Saya Berjalan Ke Dia Kalau Saya Mampu Saya Cuci Kakinya Dan Seterusnya Kemudian Dibaca Kitab Nabi Muhammad Teributlah Para Pembesar Rumawi Di Sisi Herakal Iya Di Sebagian Riwayat Dikatakan Oleh Abu Sufyan Saya tidak tahu Lagi Apa Mereka Ucapkan Semuanya Ribut Nah Kata Abu Sufyan Kami pun Dikeluarkan Maka Saya berkata Kepada Kawan-kawanku Ketika Kita Dikeluarkan Ketika Kami Dikeluarkan Sungguh Telah Menjadi Amir Amir Maksudnya Khabuma Menjadi Besar Ya Karena Itu Pimpinan Negara Salah Satu Namanya Disebut Apa Amir Disebut Amir Iya Maka Menjadi Besarlah Amru Ibnu Abi Kapsha Perkara Ibnu Abi Kapsha Ini Maksudnya Ibnu Abi Kapsha Adalah Siapa Nabi S.A.W. Dia Nisbatkan Kepada Kakek Dari Abdul Muttalib Tapi Kakek Dari Pihak Ibunya Dan Kebiasaan Orang Arab Kalau Dia Mencelak Orang Dia Nisbatkan Kepada Kakek Atau Kepada Ayah Yang Agak Samar Yang Agak Samar Karena Itu Dia Katakan Ibnu Abi Kapsha Yang Dia Maksud Nabi Jadi Abu S.F.ian Berkata Perkara Nabi Ini Sudah Menjadi Besar Iya Sesungguhnya Dia Ini Ditakuti Oleh Raja Orang Orang Asfar Asfar Artinya Apa Kuning Sebab Dikatakan Asfar Katanya Karena Orang Rumawi Ini Kakek Dari Orang Rumawi Yaitu Rum bin Iis Dia Menikah Dengan Putri Raja Habasya Jadi Kulit Putih Menikah Dengan Kulit Hitam Maka Lahirlah Anak Antara Putih Dan Hitam Karena Itu Dikatakan Asfar Banil Asfar Iya Jadi Maksudnya Raja Rumawi Ini khawatir Takut Pada Nabi Muhammad Ini Menjadikan Perkara Beliau Menjadi Besar Iya Kata Busufian Fama Ziltu Mungkinan Annaku Sayadhar Hatta Adakhal Allahu Aliyy Al-Islam Kata Busufian Saya Semenjak Itu Terus Yakin Bahawa Nabi Muhammad Ini Akan Tampak Perkaranya Akan Menjadi Jaya Sampai Allah Masukkan Keislaman Pada Diriku Iya Iaitu Abu Sufian Menampakkan Atau Abu Sufian Masuk Kedalam Islam Masuk Kedalam Islam Kemudian Disebutkan Di sini Wakada Ibn Ibn Nadur Sahibu Iliya Wahiraqla Sukuffan Ya Adalah Ibn Nadur Ibn Nadur Ada dua Kira Ada dua Riwayat Ada bacaan Nadur Pakai Ba Titik Dan ada Pakai Ta Natur Natur Sahibu Iliya Ya Dia adalah Apa Namanya Pembesarnya Kota Iliya Wahiraqla Jadi kalau Sahib Iliya Itu maksudnya Amirnya Dia pimpinannya Iya Wahiraqla Dan Dia juga adalah Kawan dari Hiraqla Terdapat di sini Penggunaan kata Sahib Itu punya Dua makna Di dalam Bahasa Arab Sahib itu Bisa bermakna Pemilik Iya Bisa bermakna Pemilik Bisa bermakna Pengikut Dan Sahib Bisa bermakna Apa Perkawanan Jadi di sini Digunakan Dua kata Sahib Sekaligus Makna Hakiki Dan Makna Majazi Makna Hakiki Kawan Kawan Biasa Tapi Sahib Kalian Dia bisa Bermakna Pemilik Kalau dikatakan Sahib Iliya Maksudnya Dia gubernur Iliya Pemimpin Iliya Ibn Nadhur Ini Sukufan Ala Nasara Asyam Dia adalah Sukuf 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 Ini Lafad Ajami Maksudnya Dia Seorang Pemimpin Dalam Agama Nasrani Ya Dia Pemimpin Dalam Agama Nasrani Apakah Sama Dengan Pendeta Atau Tidak Itu Di Dalam Penama Ya Tapi Dia Adalah Seorang Pemimpin Keagamaan Di Dalam Nasrani Terhadap Kaum Nasara Syam Yuhadithu Dia Menceritakan Anna Hiraqla Kina Kadima Iliya Asbaha Yawman Khabithan Nafs Wah Hiraqla Ketika Dia Datang Ke Iliya Suatu Hari Dia Khabithan Nafs Dia Ndainak Jiwanya Kayak Gunda Gulana Nah Khabithan Nafs Nah Ini Pengabaran Menukil Kisah Disini Kalau Seorang Muslim Sendiri Boleh Dikatakan Khabithan Nafsi Diriku Khabithan Ya Ini Lafad Ditinggalkan Nah Tapi Dia Cari Lafad Yang Lain Itu Akan Datang Nanti Di Hadith Hadith Yang Berkaitan Dengan Adab Baik Fakala Ba'adu Batariqatihi Maka berkata Sebagian Dari Batariq Firakul Batariq Jama' dari Batariqah Jama' dari Bitriq Dan Bitriq Itu adalah Orang khusus Di dalam Negara Rumawi Di dalam Kerajaan Rumawi Kalau Orang khusus Orang Pembesar Atau Pejabat Disitu Dikatakan Bapak Rekah Itu Bitriq Nah Kodistangkar Itu Kodistangkar Nah Hayatat Kami Aneh Dengan Prilakumu Sikapmu Sebab Herakul Biasanya Seperti itu Kalau Ibnul Nadur Berkata Ibnul Nadur Wakan Herakul Jazak 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 Dia seorang dukun. Melihat pada bintang-bintang. Ya jadi dia bisa melihat ke bintang. Dia punya ilmu perdukunan ilmu nujum. Perdukunan bintang. Fakala lakun hina sa'aluhu maka Herakal berkata ketika ia ditanya inni raitu leilata hina nazartu fin nujum malikal khitan Kata Herakal sungguhnya malam hari ini saya melihat pada bintang-bintang saya lihat ada raja al-khitan raja khitan iya nah ini apa namanya malik ya dikatakan malik al-khitan, raja di sebagian riwayat mulk al-khitan malikal khitan kata bahar telah tampak raja khitan ini atau raja khitan malik khitan telah tampak telah bahar iya nah ini di istilah ya di kalangan mereka nah bahara sudah tampak maka Herakal bertanya siapa yang berkhitan siapa yang berkhitan dari umat ini pasnya dari manusia siapa yang berkhitan dia tanya ya karena dari pengetahuannya pengetahuan perdukunannya ini itu apa namanya dia mengetahui bahwa akan keluar seorang Nabi telah tampak seorang apa namanya yang akan berkuasa nah risau dengan perkara mereka tulis saya ke kota-kota yang kamu kuasai agar supaya membunuh semua orang Yahudi yang ada nah fabainamahum ala amrihim utiyahiraqal birajulin arsalabihi maliku gossal yukbiru an khabari rasulillah s.a.w ya tetalah Herakal dalam keadaan yang seperti itu nah dalam keadaan seperti itu maka datanglah kepada beliau iya didatangkan kepada Herakal seorang lelaki yang diutus oleh Malik Gossan oleh Raja Gossan itulah tadi Raja Gossan yang kita sebut ya yang telah disebut di awal hadith tadi siapa tadi hmm Azim Bussara iya yukbiru an khabari Rasulillah s.a.w yang mengabarkan tentang berita Rasulullah s.a.w iya falamma ishtakbarahu Heraklu begitu Herakal meminta berita kepada iya iya qala zhabu fanduru amukhtatinun huwa amla liatlah apakah dia ini dikhitan atau tidak fanadaru ilaihi fahaddathuhu anahu muhtatin maka mereka pun liat kepada Nabi Muhammad dan orang-orang bercerita bahwa Nabi ini berkhitan dan akhirnya Heraklu tanya juga tentang orang Arab orang Arab itu berkhitan atau tidak maka dikatakan mereka berkhitan sebab orang Arab ini iya mereka ada sisaan dari agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim beliau membawa syariah apa khitan beliau dikhitan Nabi Ibrahim bahkan dikhitannya sudah diumur berapa 80 tahun iya Nabi Ibrahim wahum yakhtatinun faqalah hirakal hatha mulku hadihil umma inilah mulk di dalam sebagian riwayat iya apa malik dan dua-duanya ada dalam riwayat ya hadihil umma kada bahar ini raja ummat ini telah nampak ثum katab hirakal bila sahib lahu birumiyah wakana tatiruhu fil il wasara hiraklu ila hims ya kemudian hirakal pun menulis ya surat kepada apa namanya kepada kawannya ya di rumi ya di rum wakana nadhirahu nadhirahu ya nadhirahu fil il dan dia adalah nadhirahu semisal dengannya dalam ilmu sama ya dalam ilmu nujum punya ilmu nujum juga sama seperti hirakal wasara hiraklu ila himsa dan hirakal akhirnya berjalan ke hims ya tempat kerajaannya nah baik wasara ila hims walam mi apa disitu gak jelas disitu ha walam apa walam ya apa jelas baik al-hims hatta atahu kitab min sahibihi ya mungkin mananya dia belum sampai hims atau belum lagi mendekati hims dan telah datang kepadanya kitab dari kawannya yuafiku ra'iyah hirakul ala khuruj nabi s.a.w. sama ternyata kawannya itu dia juga melihat sama seperti yang dilihat oleh hirakul yang keluarnya nabi wa'annahu nabi bahwa dia adalah suara nabi fa'adina hiraklu li'udamai ar-rum fi daskaratin lahu bihims maka hirakul pun iya maka hirakul pun mengumumkan mengumumkan adina disini maksudnya mengumumkan dan maksudnya hirakul berada di istanaya dia umumkan li'udamai rhum kepada para pembesar rhum fi daskaratin dalam sebuah daskarah daskarah ini istanaya tapi di sekelilingnya ada rumah-rumah siapa yang sudah masuk di dalam istana itu kemudian ditutup dia tidak bisa keluar lagi itu daskarah daskarah milik dia di khims maka diperintah supaya pintunya ditutup dia dia panggil semua pembesar yang masuk tutup pintunya kemudian syarakul pun tampak menampakkan diri apakah kalian ingin keberuntungan apakah kalian ingin keberuntungan dan ingin al-rus ingin petunjuk di sebagiannya dan mendapat firashat agar agar supaya kekuasaan kalian tetap yaitu dengan cara kalian mengikuti nabi yang muncul ini apa yang terjadi maka mereka pun apa hasu hasu itu artinya lari dengan sangat kencang tapi syaitan seperti hewan liar kalau dia lari seperti keledai liar langsung menuju pintu ternyata pintunya sudah tertutup ini orang mau lari meninggalkan siapa herakal semuanya ternyata pintunya ditutup begitu herakal melihat mereka lari menolak dan sudah putus asa mereka beriman kala ruduhum alaya herakal berkata kembalikan mereka kemudian herakal berkata kata herakal saya tadi mengucapkan ucapanku saya ingin menguji kekuatan kalian berpegang dengan agama kalian dan sekarang saya sudah lihat kalian kuat agamanya maka mereka pun sujud kepada herakal dan ridah kepada herakal pakaian herakal dan inilah akhir perkara herakal herakal tahu nabi itu benar dia sudah akui tapi na'udhu billah kekuasaan lebih mendominasi dirinya dan ingin hilang kekuasaannya dia pun mati di atas kekafiran dan di pramukta herakal herakal mengirim pasukan untuk memerangi kaum muslimin ya dia bukan muslim herakal ini ya dan dia ini dari orang yang seperti yang disebut di dalam hadith sebab dia mengetahui kebenaran dan tidak mau mengikutinya hanya herakal berbeda dengan kisrak herakal kaisar ya pembesar rum berbeda dengan kisrak pembesar persia ketika surat rasulullah datang kepada orang persia ini surat nabi dirobek robek sama dia ya berbeda dengan herakal suratnya dia baca dia terima dan sebenarnya dia mau beriman cuma begitu melihat kaumnya tidak mengikutinya dia lebih mendahulukan kekuasaan daripada apa keimanan ya karena dia hargai surat nabi maka kekuasaan herakal masih jalan berbeda dengan kisrak orang-orang persia begitu dia menyobek-nyobek surat rasulullah s.a.w maka nabi pun mendoakan supaya dirobek-robek kekuasaannya dan kisrak sendiri mati terbunuh dikudeta oleh anaknya sendiri nah ini dari hal yang diambil faidah bahwa penghormatan kepada sunnah nabi s.a.w itu adalah hal yang membawa keberuntungan dan sebaliknya siapa yang berpalin itu adalah alamat kehancuran dan Allah telah mengingatkan inna syani'aka huwal abtar sungguhnya orang yang mencelamu itulah yang terputus perkara terputus berbeda berbeda kalau dia mengagumkan hadith nabi akan diangkat kedudukannya sebagaimana firman Allah kami akan meninggikan penyugutanmu siapa yang meninggikan hadith rasulullah membelanya maka Allah akan meninggikan kedudukannya selesai sudah ya hadithnya panjang sekali hadith direwetkan pulau salib kaisal yunus ma'mar semuanya merwetkan dari al-zuhri mungkin disini ada yang bertanya kenapa al-bukhari memasukkan kisah bahwa sirakal ini melihat kebintang-bintang ilmu perdukunan apakah ini tidak mengajak untuk mengetahui ilmu perdukunan jawabannya tidak inilah sisi apa namanya dan ini termasuk fikir imam al-bukhari menerangkan tentang permulaan wahyu ya demikian wahyu itu datang dan kenabian nabi sallallahu adalah hal yang dikenal dari segala sisi dan sudut walaupun sudut itu adalah cara yang batil memakil menujum tapi kenabian nabi juga sallallahu tidak diingkari oleh mereka ialah ya tidak diingkari oleh mereka nah jadi ini diantara kandungan dan pawaid yang berkaitan dengan hadith yang berikutnya adalah kitab iman saya besok ya insyaallah kita lanjutkan pada pertanyaan yang akan datang insyaallah hadith-hadith yang akan datang sudah mulai ringan ya sudah pendek-pendek hadithnya ya sampai sini adalah subhanahu amin hamdik insyaallah ilayat terima kasih terima kasih